Gadis ini dalam keadaan koma ketika dia dianiaya oleh seorang dokter. Tetapi dokter memberitahu gadis itu bahwa itu adalah ilusi. Tapi Kimberly berpikir tidak mungkin berhalusinasi. Jadi gadis itu meminta dokter untuk memeriksa kesehatannya. Mereka menemukan DNA orang lain di tubuh Kimberly. Sekarang Kimberly yakin. Jadi gadis itu segera pergi ke polisi. Tetapi mereka mengatakan dokter Richard telah menjalani profesinya selama lebih dari 10 tahun. Biasanya, dia sangat lembut dan baik hati. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Polisi mengatakan kepada gadis itu untuk mengingat kejadian itu dengan hati-hati. Tapi pikiran Kimberly tiba-tiba menjadi kabur. Gadis yang hanya mengingat pertengkaran. Gadis itu terluka dan harus pergi ke rumah sakit. Meski polisi FBI memastikan tidak ada hal seperti itu. Namun pada akhirnya mereka harus mengambil keputusan karena sikap Kimberly tersebut. FBI pergi mencari dokter Richard dan memberitahunya tentang tuduhan Kimberly terhadapnya. Kemudian mereka akan mengambil darahnya untuk diselidiki. Tapi FBI tidak mengambil darahnya di tempat. Biarkan dia mengambil darahnya sendiri. Ketika dia memberikan darah untuk pencocokan DNA. Itu tidak terlihat seperti DNA Kimberly. Polisi tidak terkejut. Karena mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada dokter Richard. Tidak lama kemudian, FBI pergi mencari Kimberly. Berdiri di depan rekan-rekannya gadis itu mengumumkan berita itu. Dokter Richard tidak melecehkannya. Kalimat ini membuat gadis itu kehilangan muka. Kimberly sangat marah. Terlihat jelas bahwa dialah korbannya. Gadis itu pergi ke kantor polisi untuk menanyai mereka. Sheriff dengan cepat memperhatikan gadis itu. Setelah dia bertanya dengan jelas, dia tahu itu. Memang FBI tidak bekerja sesuai prosedur yang benar. Tapi dia meyakinkan itu. Dokter Richard tidak akan melakukan hal seperti itu. Kimberly tidak percaya. Gadis itu ingin menyelidiki lagi. Gadis itu mengancam kepala polisi. Kimberly akan online untuk menuduh mereka tidak bertanggung jawab. FBI hanya bisa menangani kasus ini. Kali ini, mereka pergi ke dokter Richard lagi. Mengambil darahnya. Tapi dia sangat kooperatif dengan polisi. Hasilnya masih belum sesuai dengan sampel DNA yang ditemukan. Kali ini Sheriff adalah pengawasnya. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kimberly juga terdiam. Jika penyelidikan berlanjut, gadis itu akan dirugikan. Tapi gadis itu tetap merasa dilanggar. Gadis itu juga melihat wajah dokter Richard. Ini pasti masalah. Kimberly terus menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan gadis itu lagi. Pada akhirnya mereka membiarkan Kimberly. Kimberly juga harus membayar 200 ribu dolar kepada dokter tersebut. Kimberly kehilangan kepercayaan semua orang. Semua orang berasumsi bahwa gadis itu paranoid. Setiap kali saya melihat Kimberly dengan mata yang tidak biasa. Lambat laun Kimberly menjadi autis, menderita depresi. Pikiran terus-menerus berpikir tentang dilecehkan. Ayah gadis itu memutuskan untuk membawa gadis itu ke kota lain. Meskipun dia sangat mempercayai putrinya, tidak ada cara lain. Ia mengatakan jika Kimberly pernah salah ingat. Bahkan orang yang paling percaya padaku mengatakan hal yang sama. Kimberly juga secara bertahap mempertimbangkan kembali. Kimberly mengira dia pusing. Kimberly segera pergi menemui prikiater. Setelah beberapa saat Kimberly juga menjadi jauh lebih baik. Tapi tidak menyangka suatu hari gadis itu berbicara dengan mantan suaminya. Dia bilang gadis itu juga bukan wanita bangsawan. Bahkan jika itu benar-benar dilanggar, itu tidak masalah. Berhentilah berpura-pura menjadi tinggi. Jadi Kimberly menjadi gila lagi. Rupanya gadis itu tidak salah, tapi dia dikritik. Kimberly juga mendengar percakapan itu. Temannya bertanya mengapa dia pindah. Putri Kimberly mengatakan itu karena ibunya berbohong. Kali ini bukan karena diriku lagi. Gadis itu ingin dokter mendapat pembalasan. Jadi Kimberly pergi ke kantor polisi untuk meminta penyelidikan ulang atas kasus tersebut. Tetapi FBI memberitahu Kimberly bahwa kecuali ada bukti. Jadi Kimberly diam-diam pergi mencari detektif itu. Detektif menyusup ke rumah sakit untuk mencari bukti. Tapi Richard sangat licik. Detektif itu kesulitan mengeluarkan air liurnya. Kimberly segera berlari ke lab. Kimberly pun pergi mencari asisten Richard untuk berbicara. Gadis itu pasti tahu suatu rahasia. Kimberly bahkan memperingatkan sang asisten. Hari ini dia melecehkanku. Besok dia melecehkanmu. Dia mungkin akan melecehkan putri Anda. Tidak peduli apa yang dikatakan Kimberly, asisten itu tidak akan mempercayainya. Ketika orang-orang di kota melihat Kimberly, mereka mulai menunjuk dan memaki Kimberly lagi. Mengapa gadis itu menyalahkan orang yang begitu jujur? Asisten melihat adegan ini dan tiba-tiba berubah pikiran. Gadis itu mengeluarkan sebuah daftar dan memberikannya kepada Kimberly. Itulah daftar pasien wanita yang tidak pernah kembali ke sini lagi. Kimberly segera memeriksa dan pergi ke rumah mereka. Tetapi ekspresi mereka berubah ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak menerima perempuan. Kali ini Kimberly yakin mereka juga pernah mengalaminya. Untungnya, kejadian ini sampai ke telinga kepala suku. Dia mendengar tentang insiden Kimberly. Ini bukan masalah sederhana, katanya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil kasus itu lagi. Dokter Richard dibawa ke kantor polisi. Dia masih sangat tenang dan tenang, mengulurkan tangannya agar dokter mengambil darah. Kali ini Kimberly menjadi saksi. Sementara itu, gadis itu sangat khawatir. Jika hasilnya tetap sama maka, menjadi sia-sia. Namun ketika hasilnya datang, gadis itu kecewa. Itu hasil yang sama dengan dua kali sebelumnya. Sheriff juga tidak mau peduli lagi. Kimberly secara bertahap meragukan dirinya sendiri bahwa dia mungkin salah. Richard tiba-tiba berkata bahwa dia akan pergi ke luar negeri untuk tinggal. Beberapa hari lagi. Jika Kimberly tidak memberikan bukti, dia akan terbang. Kimberly benar-benar tidak tahu bukti apa lagi yang tersisa. Gadis itu mulai ragu apakah dia memiliki kekuatan super. Atau ada mata-mata di kantor polisi. Tiba-tiba seorang gadis mendatangi Kimberly. Gadis itu juga merasa telah dilecehkan. Sebelumnya, Kimberly mendatangi gadis tersebut namun gadis tersebut tidak berani berbicara. Jadi gadis itu mencela dokter Richard. Kali ini ada saksi dan Richard kembali ditangkap. Kali ini FBI memilih mengambil darah dari ujung jari. Kali ini hasilnya cocok. Cocok dengan sampel DNA di tubuh Kimberly. Kali ini buktinya jelas dan transparan. Kimberly mencuci salahnya. Richard dikirim ke penjara. Alasan mengapa dia bisa menyembunyikannya dua kali sebelumnya. Itu karena ada tabung karet di dalam kulitnya. Tabung itu berisi darah orang lain. Tapi pada akhirnya dia tetap harus dihukum.